Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 15 Februari 2024, hari sesudah Rabu-Abu. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, masmur dilantunkan oleh Teresia Wahyuni, dan renungan ditulis oleh Kristina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak. Kami anak-anakmu mengucapkan terima kasih atas hari baru yang kau berikan, atas perlindunganmu dalam istirahat semalam. Kau jaga kami dengan penuh kasih, hingga pagi ini masih dapat merasakan udara segar dan beraktifitas seperti biasa tanpa kurang suatu apapun. Bapak, kami menghadapmu pagi ini untuk memohon bimbingan dan nasihat menghadapi hari ini. Kami mohon berikan rahmat untuk bisa memahami pesan berharga yang ada dalam setiap kata dari firmanmu. Sehingga kami boleh dimampukan untuk melaksanakannya dalam tutur kata dan perbuatan. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan, Bab 30, Ayat 15-20 Di Padanggurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, Maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutub. Pilihlah kehidupan, supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Berbagi ala orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pancamu. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malah merenungkannya. Berbagi ala orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Berbagi ala orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbagi ala orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Berpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 9 ayat 22 sampai 25. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Kehendak bebas yang kudus Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono Salah satu hadiah berharga alah bagi manusia adalah kehendak bebas. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih dan mengambil keputusan dengan penuh kesadaran. Tentu saja disertai dengan segala konsekuensi dari keputusan yang dipilih. Lalu, apakah kehendak bebas berbeda antara seseorang dengan orang lain? Tentu saja berbeda. Ada yang bisa mengarahkan kehendak bebasnya untuk mengambil keputusan yang baik dan kudus. Namun, ada juga yang cederung menggunakannya untuk memilih keputusan yang salah. Ketika manusia mengambil keputusan yang baik, maka hasil dari keputusan itu baik dan mengembirakan. Namun, ketika keputusan yang diambil salah, maka konsekuensi negatif yang akan diterima. Bagaimana agar manusia bisa mengarahkan kehendak bebasnya untuk mengambil keputusan yang baik? Seperti apa keputusan yang baik? Karena terkadang konsekuensinya tidak terlihat dalam waktu singkat. Kita sebagai umat Kristiani dengan mudah menjawab. Tentu saja keputusan yang baik adalah yang selaras dengan rencana dan kehendak Allah bagi manusia. Karena Allah adalah Bapak yang baik dan Maha Tau. Ia selalu menginginkan yang terbaik bagi manusia. Semudah itu jawabannya. Dan kita biarkan diri kita berpasrah total pada Allah. Agar bisa mengarahkan kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita wajib mengenal Allah dengan lebih dekat. Mengetahui kesenangan, perintah, dan larangannya. Hal ini akan membuat kita lebih mudah untuk memahami pribadi Allah. Walau tidak akan pernah bisa menyelami pikiran Allah. Karena Allah Maha Besar dan Kuasa. Namun jika kita menerima banyak pengajaran dari firman Tuhan dan meresapinya di dalam hati. Tentu akal budi kita terarah untuk memiliki kecenderungan kehendak bebas yang baik dan kudus. Pada bacaan pertama hari ini disebutkan bahwa Musa berkata kepada bangsanya. Ingatlah pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan. Kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ulangan bab 30 ayat 15-16 Kemudian hal ini diulang kembali pada bagian selanjutnya. Kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian berkat dan kutub. Pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati. Dalam bacaan pertama, Musa tidak bosan-bosannya mengingatkan dan memberi himbawan kepada umat Israel untuk tidak berpaling dari jalan Tuhan dan menjelaskan akibat dari setiap pilihan yang diambil, yaitu antara berkat dan kutub. Musa berusaha mengarahkan kehendak bebas umat Israel untuk tetap selaras dengan kehendak Allah bagi mereka, yaitu hidup penuh berkat dan keselamatan. Dan Yesus dalam bacaan Injil mengerucutkan pilihan itu pada satu sikap hidup, yaitu harus menyangkal diri, memikul salib kita. Pemenungan ini sangat relevan dengan yang terjadi pada masa sekarang. Setiap hari, kita dibanjiri oleh aneka informasi dan kejadian yang akan mempengaruhi kehendak bebas kita. Coba kita sadari dan refleksikan apakah hal-hal tersebut didominasi oleh hal yang positif atau negatif. Apakah semua hal tersebut menuntun kita untuk memiliki kehendak bebas yang baik dan kudus? Apakah hal tersebut sudah selaras dengan kehendak Allah dan mengikuti ajaran Yesus? Berani menyangkal diri dan memikul salib serta mengikut dia? Mengapa kita berusaha mengarahkan kehendak bebas kita untuk selaras dengan kehendak Allah? Karena Allah Bapak kita selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Rencana Allah selalu baik bagi kita. Namun, untuk mewujudkannya harus ada kerjasama dari manusia untuk mengarahkan kehendak bebasnya agar selaras dengan kehendak Allah. Seperti yang diucapkan oleh Musa, Pada hari ini, ku perhadapkan kepada kalian berkat dan kutub, kehidupan dan kematian, keberuntungan dan kecelakaan. Apabila kalian hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang teguh pada perintah, ketetapan, serta peraturannya, Kalian akan hidup dan diberkati oleh Tuhan Allahmu. Mari kita berusaha mengenal Allah lebih dekat lagi, agar kita memperoleh hidup yang penuh berkat sesuai dengan rencana keselamatan Bapak bagi kita. Marilah berdoa. Bapak yang kami kasihi, terima kasih atas pengajaranmu hari ini. Kami sungguh bersyukur memiliki Bapak yang baik seperti Engkau. Rencanamu indah bagi kami, yaitu rencana keselamatan agar bisa pulang ke rumahmu kelak. Bapak, bantu kami, berikan kami rahmat untuk hidup kudus. Selalu mengarahkan segala pikiran, hati, perbuatan, dan ucapan kepadamu. Karena kami percaya Engkau Bapak yang setia, baik hati, dan menyayangi kami. Kami pasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasihmu. Jaga kami Bapak seumur hidup kami. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!